Yang pertama ada tas Revant Leather, tas lembang pria kulit asli, Oslo Multibag model terbaru. Sebagai bentuk inovasi dari Revant Leather, tas ini diciptakan dengan ukuran yang compact dan dapat digunakan dalam dua mode, yaitu mode handbag dan juga slingbag. Dengan fitur penggunaan yang sangat mendukung mobilitas dengan ukuran compact dari tas ini, maka menjadikan Oslo Multibag sebagai sebuah solusi untuk kalian yang memiliki aktivitas mobile yang tinggi. Ada pun spesifikasinya, yaitu ada Emboss Revant logo di bagian depan, terus zipper-nya juga kuat, kemudian ring selempang juga kuat. Ada satu ruang di bagian depan, terdapat 6 slot kartu, dan ada satu ruang kecil di belakang slot kartu dan di depan slot kartu untuk menyempan nota. Kemudian terdapat juga tali panjang, ukurannya yaitu panjang 23 cm, tinggi 16 cm, dan lebar 4,5 cm. Cocok banget buat kamu yang menyukai tas selempang dari bahan kulit. Yang kedua ada tas selempang dari dari merk Freenight, yang ada colokan USB charge-nya. Tas model selempang versi crossbody slingbag, ini merupakan tas eksklusif khusus traveler dengan model selempang, agar nyaman dalam pergian tanpa harus takut oleh kemungkinan pencurian dan ketika hujan. Tas ini bisa dijadikan ransel, dan juga sebagai selempang juga loh. Fungsinya yaitu tas ini udah anti air dan juga anti maling, insya Allah ya. Sebenarnya seperti wastebake as well. Untuk pembukaan, tas ini menggunakan retleting. Bahan terbuat dari nylon, ukurannya yaitu 18 cm x 11 cm x 31 cm. Warnanya tersedia berbagai macam seperti warna hitam, abu, biru, dan gold. Tas selanjutnya yaitu dari merk Moral Flat. Buat kamu yang lagi nyari tas selempang pria anti air, tas ini cocok buat kamu. Tas kasual ini bisa dipakai sebagai tas untuk keperluan sehari-hari. Bisa mau pakai buat sekolah, ngampus, ke kantor, maupun jalan-jalan. Tas ini bisa menyimpan barang-barang keperluan yang lebih banyak loh. Material yang digunakan dari mulai bahan dan retleting adalah waterproof. Jadi kamu tidak usah khawatir kalau kamu kehujanan di jalan. Ada pun spesifikasinya yaitu ada dua kantong depan, satu kantong samping, satu kantong tengah, satu kantong belakang, satu kantong jaring belakang, retleting zipper tengah satu, zipper depan dua, dan zipper belakang satu. Untuk lining poliser, jahit dari bug track, webbing poliser, dan bahan aset dan anti air. Untuk saiznya yaitu panjang 30 cm, tinggi 20 cm, dan lebar 10 cm. Tas selanjutnya yang kami rekomendasikan nih, buat kamu yang suka tas link bagi yang ukurannya sangat kecil, yang mini, kamu bisa ambil dari mereknya Fona Sling Bag Mini terbaru. Untuk spesifikasinya, terbuat dari Draco ya, wahannya Cordura, dimensi 12 x 5 cm x 18,5 cm, cukup imut. Ada satu kompartemen utama dengan retleting, kemudian satu kantong retleting depan, dan satu kantong dalam. Bisanya trendy dan maskulin. Bahannya lembut, halus, dan tebal. Jahitannya juga rapi, dan kuat, dan awet. Sesedia berbagai macam pilihan warna, dan harganya cuma Rp 39.000 saja. Last but not least, ada tas lempang Sling Bag Gunaken, Apik Heldy Original Hitam. Ini tasnya keren banget, dibuat secara limited, dan desainnya eksklusif. Spesifikasinya, bahan utama Cordura, material dalam taurin, Fixed Long, dimensinya 22 x 18 x 8 cm, beratnya cukup ringan, yaitu 275 gram. Sabelnya udah plastisol rubber, kapasitasnya sekitar 3,5 liter. Fiturnya bisa membuat dua handphone, satu dompet, dan barang kecil lain. Ada satu belakang, satu sakung belakang yang multifungsi, kemudian satu slot kartu, dua slot pen, dua kantong depan multifungsi, juga satu sekat handphone, dan earphone holder. Kamu gak akan nyesel deh koleksi tas lempang pria yang satu ini, karena desainnya benar-benar unik dan beda dari yang lain. Terima kasih.